Saya ini open gitu loh. Open dengan file-file yang dikirim. Oke. Shalom Indonesia. Belum-belum saya sudah mulai nih obrolan dengan Pak Jamhari. Shalom Pak Jamhari. Shalom. Ya Pak Jamhari ini sahabat saya walaupun belum pernah jumpa darat tapi kami ini selalu jumpa di internet gitu ya. Puji Tuhan terima kasih Pak Jamhari untuk waktunya. Untuk kesempatan kita bisa rincang-rincang malam hari ini. Pak Jamhari ini adalah salah satu peserta JCA Tips for Parents gitu ya. Yang saat ini lewat new style JCA akan dijadikan pengajaran untuk umum. Nah minta jawaban dari Pak Jamhari ini yang pertama pertanyaan saya seperti ini. Sebagai orang yang sudah enggak langsung berhubungan dengan anak kandung secara intensif karena anak-anak sudah besar, sudah nikah, sudah keluar dari rumah dan sebagainya. Mengapa Pak Jamhari selama ini ikut program Tips for Parents ini? Baik, saya agak turun ini karena merasakan bahwa sudah tua. Itu ya? Iya. Ya satu sebetulnya saya ini punya satu beban di pundak ini. Mungkin karena latar belakang saya gitu atau gimana ya. Jadi saya ini merasakan bahwa selama nafas masih boleh saya nikmati, itu adalah nukerah Tuhan. Apapun tetap bisa saya lakukan menjadi berkat. Menjadi saluran berkat. Kalau anak-anak tidak ada yang kecil, ada cucu. Jadi tidak terbatas. Karena kita hidup tentunya tidak hanya di rumah, kemana-mana, kemana, kecil, ketemu apa, kita bisa di situ menjadi berkat. Dan kepinginan saya juga menjadi berkat itu bukan pandai ferman Tuhan, kemudian berdiri di Mimba, oh no, tidak seperti itu Tuhan. Dengan hidup saya, dimanapun Tuhan masih bisa pakai kok menjadi saksi. Olah tiga generasi ya, enggak digunakan di anak, bisa digunakan di cucu ya. Betul, betul. Baik. Nah, Pak, apa yang Bapak dapatkan dari program CCA Tips for Parents ini? Berutama nomor satu, saya banyak dikoreksi mengenai parenting. Contoh kecil, saya ini pernah dikomplain sama anak saya yang sudah almargo. Anak saya yang pertama dulu memang selalu bebas, biakam terus di sekolahnya. Mulai TK, SD, SMP, dan saat itu masuk SMA favorit, unggulan SMA 1 dan pasar tanpa tes, karena dia juara oleh Jadu Matematika. Kelasnya pun langsung kelas unggulan, kelas A. Kalau yang lain bisa nembak ratusan juta, anak saya gratis. Nah, kemudian saking bangganya saya, karena di satu kereta ini ada orang buah yang anaknya juga sama-sama SMA 1. Tapi mereka di kelas jauh, di bawah, bukan A lagi. Saya lupa G atau H atau apa. Jadi termasuk sorbiran di bawah. Nah, saya ini bangga cerita dengan orang tua mereka. Oh, anak saya syukur loh masuk di A favorit. Setelah ketika anak saya datang, kemudian ngomong sama saya, berita aja sama orang lain, nyandung-nyandung anaknya. Jadi saya terkoreksi dengan tips for parents. Ini adalah ketika saya terima pengajaran mengenai Bapak. Bapak ini dia memproklamirkan diri, inilah anak yang aku kasih. Ini dia ada panorangan. Satu reward kepada anak, satu sandungan, satu penghargaan. Saya banyak dikoreksi itu. Sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa. Jadi rupanya menyandung anak itu apa adanya. Itu boleh. Jadi saya ini dulu punya prisi bahwa jangan sampai kalau saya bilang, nak, aku bagus kamu dua raja. Tapi dia sombong. Betulnya malah ternyata. Itu satu. Terus kemudian lewat pengajaran tentang lembu. Lembu ini suka mencium tutup. Ini nanti kalau ada apa itu punya anak punya tutup dicium-cium kayak apa. Sekarang ternyata itu selayan kasih dari orang tua. Saya terapkan itu ke tutup saya berubah. Tutup saya suka melihat. Wah, yang ke tutup langsung cium. Polok, cium gitu ya. Lebih heran lagi. Ada staf di kantor, punya anak kecil. Lahirnya saya tahu. Itu ketika saya cium. Selamat pagi saya cium. Besoknya ketagihan. Selamat cium. Iya, kok belum cium. Sampai hari ini. Bahkan besok kan Bapak enggak masuk. Ciumnya double ya untuk besok. Oh, segitunya banget. Bentuk-bentuk belayan kasih. Ini ternyata saya sangat kurang. Sebetulnya semuanya juga sumbernya dari Alkitab, bukan dari Masa-Makma. Karena saya belum dapat pengajaran dulu, jadi nyesel. Nggak mungkin saya kawin lagi, punya anak lagi. Nggak mungkin. Jadi, oh iya. Sadar. Ada cucu, ada anaknya orang, ada cucunya orang. Jadi, ya puji Tuhan. Diterapkan dalam pola tiga generasi ya, walaupun anak-anak udah besar, Bapak merasa enggak rugi ikut parenting ini, karena banyak kesalahan-kesalahan parenting diperbaiki ke generasi cucu ya. Baik. Pak Jamari, kalau lihat zaman dulu itu kayaknya jarang ya, ada seminar parenting lah, pengajaran parenting lah, kayaknya orang zaman dulu itu semua jadi orang tua itu otodidak. nggak ada seminarnya, nggak ada yang ngajarin. Kalau zaman sekarang ini orang mau nikah aja, konseling pastoralnya, untuk persiapan peranikah aja, kadang-kadang udah diajari pola asu, udah diajari membangun mesbah keluarga, bla 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 gitu ya. Terus zaman sekarang ini seminar tentang pola asu, wah, sudah lebih banyak, walaupun masih jarang, tapi sudah lebih banyak dibandingkan waktu zaman mama saya, zaman saya kecil kayaknya gitu ya. Nah, seperti itu ya Pak Jamari, bener nggak yang saya bilang? Betul, iya betul-betul. Jauh beda. Sekarang ya kebanyakan sih seminar-pelan parenting itu ya ilmu-ilmu psikologi, ilmu apa, ilmu sekarang. Yang banyak sumbernya bukan Alkitab. Kalau kita kan tarik dulu di Alkitab, ini loh, ternyata ada psikologi mendukung, ini mendukung, dan Alkitab tidak bertentangan. Itu saja. Sumber putarannya Alkitab ya Pak ya? Iya, jauh-jauh. Dekat di rumah kamu ada. Betul, betul, betul. Malah kalau dibandingkan dengan ilmu lain, ya Alkitab lebih lengkap. Ternyata benar-benar lebih lengkap. Iya. Soal yang kecil. Pak Jamari, saran Pak Jamari untuk keluarga-keluarga di Indonesia, kan semua pengajaran mau diflorkan untuk umum nih. Saran Bapak gimana nih? Kadang-kadang orang mikir, ngapain sih ikut kelas parenting? Aneh-aneh aja. Parenting mah jalan ngalir apa adanya. Namanya kita jadi orang tua itu secara natur. Kita pasti bisa mengajar, membesarkan anak. Ngapain sih? Buang-buang waktu aja belajar itu. Ada yang berpandangan seperti itu. Ada juga yang berpandangan, ah, yang namanya parenting mah gampang. Dari orang tua kita yang baik, kita unduh, yang jelek, kita buang. Ada juga yang bilang, enggak, kita harus belajar. Hal-hal baru yang Tuhan bukakan dalam gelombang kegerakan Tuhan di zaman sekarang ini. Misalnya lewat Bugris, lewat Jenis Yara Alkitab, lewat pembicara-pembicara yang lain, enggak hanya saya, toh, gitu ya. Belajar pola asu, pola asu binatang dalam Alkitab. Dan seterusnya, wah, itu penting loh. Itu bisa mengubah paradigma kita loh. Dan seterusnya. Kalau Pak Jamhari, nasihatnya untuk para keluarga-keluarga seperti apa? Baik. Ya, mungkin ini pengalaman saja ya, Jus. Saya cuma mau bilang bahwa mari ayo, terutama yang sudah menganggap diri tua lah. Jangan merasa pinter. Kewajaran yang saya terapkan ini adalah pinter untuk keluarga saya. Tidak ada dari kita seorang pun yang sempurna. Ternyata banyak bolong-bolong yang sudah lewat ini. Kelihatan ketika kita mendengar, ketika kita melihat dari mantuan yang dibuatkan rahasianya. Toh, kalaupun sudah enggak punya anak, ya ayo bersama-sama. Kita ini jadi suratan yang hidup dari Kretul. Saya banyak ditutup di mana-mana. Panggil opa. Opanya belum pantas. Kok bisa, nak? Ya, kalau opa itu kan tua. Opa kan belum. Jadi opa yang belum tua. Ayo, kita sebagai suratan Kristus. Di hati kita, dikundak kita, ini ada huban apa. Kalau untuk anak-anak, Allah buji Tuhan. Pengajaran ini begitu luar biasa. Banyak mengubah saya sendiri. Banyak melihat. Nah, terutama banyak melihat kekurangan demi kekurangan pengajaran di dalam parenting, dalam keluarga mati-mati. Jadi kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan bisa melihat, tapi tidak bisa dilihat seperti ahli lucu di suratan Paulus. Ya benar. Karena kita bisa melihat ternyata banyak kekurangan-kekurangan manusia. Semua karena Tuhan kok. Bukan karena kita. Bukan karena apa. Tuhan menganugerahkan kita bisa mendanah. Nah, waktunya kita berbagi berkat. Jangan terbatas dengan generasi sendiri lah. Nisanya anak sendiri, dimanapun kita berada, parenting ini sangat berbeda. Mungkin juga kepada orang yang belum percaya. Saya punya prinsip, saya jadi suratan hidup Kristus. Walaupun mereka bukan anak Tuhan, kalau mereka bisa komunikasi dengan saya, tapi saya akan tanya, Pak, ini siapa? Oh, saya ini, 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 ini. Satu saat baru, oh, orang Kristen. Kelebihnya Tuhan punya urusan untuk verman yang sudah hidup. Hidup di dalam hidup saya. Itu nanti bertumbuh. Bukan dari khutbah di khutbah, bawa Alkitab ini, ini. Banyak orang nggak alergi duluan. No limit, tidak ada batasan umur. Karena kita masih hidup, kita masih ada kesempatan juga untuk membagi berkat tentang hidup berkeluarga ini sangat-sangat berat. Bapak aja yang udah umur segini mau belajar parenting, apalagi keluarga-keluarga muda ya, Pak ya. Penting itu ya. Jangan sampai terlambat loh ya. Nyesel loh ya, nyesel loh ya. Baik Pak Jamari, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, teman-teman, tadi kok saya lupa nih nyuruh Pak Jamari memperkenalkan diri. Nah, silahkan Pak Jamari. Nah, nama Jamari, latar belakang saya adalah saudara diri Bapak dan Ibu Mua. Jadi saya ditemukan oleh Tuhan tahun 85 akhir. Kemudian, ya, ternyata itu adalah jawaban dari sekian tahun yang pernah saya alami. jawaban yang tidak pernah bisa ada orang menjawab dengan pasti, ya, apakah Yesus itu? Apakah itu roh pulih kudus? Nah, ternyata ya pribadi Tuhan sendiri. Jadi setelah itu, saya lahir di Jogja, umur 21, merantau ke Bali. Kemudian anak dua, suci Tuhan yang besar, umur 36 tahun, sudah dipanggil Tuhan-Tuhan. Anak yang kedua, lahir tahun 85, sekarang sudah ambil-ambil 37, sudah menikah, dan kudus Tuhan juga, istrinya adalah dari lokal Bali, bisa menjadi berkat, bahkan bisa memenangkan jiwa mertuanya. Oh, luar biasa dengan itu. Jadi itu maunya Tuhan, kami juga harus tunduk. Ya, tunduk dua, laki semua. Kudus Tuhan, saya anaknya laki, punya tunduk juga laki. Jadi pengembang bertumbuh kemana-mana. Di gereja, saya juga ketua divisi sekolah minggu, di jambingan jadi Wakwa Sidang. Saya kira itu saja, selebih, umur 62 tahun sekarang. Oh ya, dari gereja Elim Tabernacle Bali ya. Baik, terima kasih Pak Jamhari. Puji Tuhan, saya senang sekali sudah mengenal Bapak, dan saya rindu doa-doa Bapak, ini boleh memberkati yayasan Genius Shara Alkitab, apalagi new style ini, setiap minggu, kita akan meluncurkan 8 pengajaran. Minta doanya Pak Jamhari, supaya kami ini tim Genius Shara Alkitab diberi Tuhan kesehatan. Saya, suami saya, ada Bu Marta, ada Bu Lincia, ada teman-teman The Holy Generation, ada Bu Ramona, ada Kak Wina, ada Ibu Oni, dan rekan-rekan yang cinta pelayanan CCI, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Minta dukungan doanya ya Bapak, supaya ada kuasa Tuhan bekerja lewat pelayanan ini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. God bless you.